Demikian yang telah ku dengar. Pada suatu ketika, Hyang Buddha tinggal di Sarawasti, di hutan Jeta di Taman Anathapindika. Pada saat itu, Maha Maut Galyayana baru memiliki enam macam kekuatan batin, Sat Abhijna. Ia berkeinginan membebaskan orang tuanya yang telah meninggal dunia dari kesengsaraan sebagai balas budi atas jasa-jasa orang tuanya. Oleh karena itu, dengan menggunakan mata batinnya, ia mengamati seluruh alam semesta dan melihat ibunya terlahir di antara setan-setan kelaparan. Karena ibunya terlalu lama tidak mendapatkan makanan dan minuman, maka hanya kulit yang membalut tulang di tubuhnya. Melihat hal itu, timbul rasa kasihan dalam diri Maha Maut Galyayana. Beliau mengisi patranya dengan makanan dan memberikannya kepada sang ibu. Sang ibu menerimanya. Ia menutupi nasi tersebut dengan telapak tangan kiri dan dengan tangan kanan mengambil segenggam makanan. Tetapi sebelum makanan masuk ke dalam mulutnya, makanan tersebut berubah menjadi arang yang membara dan ia pun tidak dapat memakannya. Maha Maut Galyayana berteriak sekeras-kerasnya dan dengan sedih meneteskan air mata. Ia bergegas kembali ke tempat Hyang Buddha berada untuk mencari jalan keluar dari permasalahan ini. Hyang Buddha berkata, Karma buruk yang dimiliki oleh ibumu sangatlah berat dan telah berakar dalam. Dengan kekuatan kamu sendiri tidak akan mampu mengakhiri semua ini. Walaupun rasa baktimu mampu menggetarkan langit dan bumi, namun dewa bumi, dewa langit, penganut ajaran lain, para brahmana, bahkan Raja Adi Kuasa dari Surga Catur Maharajika dan sebagainya tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk membantu. Kekuatan spiritual perkumpulan sangha dari sepuluh penjuru yang mengagumkan sangat dibutuhkan untuk mewujudkan kebebasan dari penderitaan ini. Sekarang akan aku uraikan cara yang membawa keselamatan bagi semua dari penderitaan serta dapat memberantas semua rintangan karma. Hyang Buddha bersabda kepada Maud Galyayana Bulan ke-7 hari ke-15 penanggalan lunar adalah hari perawarana sangha bagi perkumpulan sangha di seluruh penjuru. Untuk kepentingan tujuh generasi orang tua di kehidupan yang lampau, dan juga ayah dan ibu di kehidupan sekarang yang hidup dalam keadaan yang menyedihkan, maka engkau harus menyediakan dan mempersembahkan nasi dan bermacam-macam sayur-mayur, dupa, minyak, pelita, perlengkapan istirahat, dan semua barang terbaik untuk dipersembahkan kepada perkumpulan sangha dari sepuluh penjuru. Pada hari itu, seluruh anggota sangha baik yang sedang bermeditasi di gunung-gunung, yang telah mencapai tingkat kesucian yang keempat, yang sedang berjalan di bawah pohon-pohon, atau yang telah memperoleh Sat Abhijna dan sedang menjalankan kewajiban mengajarkan Dharma Luhur kepada para Sarawaka, atau para Pratyeka Buddha di berbagai daerah. Bodhisattva Mahasattva yang berstatus dasa bumi ya, sepuluh tingkat bumi, dapat menjelmakan dirinya sebagai biksu, biksuni, dan berbaur di dalam perkumpulan sangha. Rombongan Arya tersebut datang ke tempat suci itu, bukan hanya berniat mengambil sedekah makanan, atau, sajian belaka, tetapi mereka akan mempergunakan kewibawaan, kemampuan, dan kebajikan yang telah diperoleh dari perilaku sila suci mereka. Jasa-jasa agung itu mereka limpahkan kepada para leluhur, atau, kedua orang tua para dermawan, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Barang siapa yang mengadakan persembahan sangha ini, maka orang tuanya yang masih hidup atau leluhurnya yang telah meninggal dari tujuh generasi di masa silam, dan juga enam jenis kerabat dekatnya akan terlepas dari tiga alam samsara. Pada saat mereka dibebaskan, secara spontanitas mereka akan mendapatkan pakaian dan makanan. Jika orang tuanya masih hidup, mereka akan mendapatkan umur panjang dan tubuh yang sehat. Para leluhur dari tujuh generasi di masa silam, akan terlahir kembali di alam bahagia secara spontanitas. Mereka akan bisa dengan bebas memasuki sinar mandarawa, surga dan hidup dengan penuh kebahagiaan. Pada hari prawarana sangha dan upacara ulambana yang diadakan oleh Mahamud Galyayana, Hyang Buddha mengumumkan dan meminta para biksu, biksuni, dan para sarawaka sangha yang berada di berbagai daerah, agar semua berkumpul, guna mengadakan ritual pembacaan mantra serta pelimpahan jasa kepada orang tua para dermawan, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal beserta tujuh generasi leluhur di masa silam. Seusai meditasi, barulah mereka menerima dana dan makanan beserta sajian lain yang sebelumnya diletakkan di altar Buddha atau dikelilingkan pada stupa Buddha. Setelah perkumpulan sangha selesai membaca doa, mereka baru menerima dana tersebut. Pada saat upacara ulambana itu selesai, Mahamud Galyayana beserta para biksu, biksuni, para bodhisatwa, mahasatwa semua merasa amat senang dan gembira. Mulai saat itu perasaan dukacita Mahamud Galyayana lenyap. Pada saat itu juga, ibu Mahamud Galyayana terbebas dari satu kalpa penderitaan di alam setan kelaparan. Mahamud Galyayana bertanya kepada Hyang Buddha dengan berkata, Sekarang ibu saya bersyukur karena diberkati oleh kekuatan jasa kebajikan dari Triratna beserta kebajikan dan kekuatan spiritual yang mengagumkan dari perkumpulan sangha. Apabila di kemudian hari, putra-putri yang berbudi, siswa Buddha melakukan ritual ulambana dan memberi persembahan kepada sangha, Akankah mereka dapat menyelamatkan leluhur mereka seperti tujuh generasi leluhur yang telah meninggal pada masa silam? Hyang Buddha menjawab, Sadhu, 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 Saya sangat senang mendengar pertanyaanmu. Sesungguhnya hal-hal yang demikian penting itu telah siap ku uraikan kepada para umat sekalian, akan tetapi perhatianmu telah mendahuluiku. Wahai orang-orang yang berbudi, apabila terdapat biksu, biksuni, para raja, pangeran, pejabat-pejabat kerajaan, serta para rakyat jelata berhasrat ingin berbakti, membalas budi kepada orang tua yang telah melahirkan mereka, ataupun tujuh generasi orang tua di masa silam, bersimpati kepada para makhluk sengsara. Mereka boleh menyediakan berbagai macam makanan serta sajian lain pada hari perawarana sangha itu yang jatuh setiap tanggal 15 bulan 7 lunar, mengadakan upacara ulambana, memberi persembahan kepada pergumpulan sangha yang datang dari 10 penjuru. Sehingga ayah ibunda mereka yang masih hidup mendapat umur panjang, dan senantiasa menikmati hidup yang sejahtera. Sedangkan orang tua mereka yang telah meninggal beserta tujuh generasi ayah ibunda dari masa yang lampau itu dapat keluar dari alam setan kelaparan, atau alam samsara lain, dan mereka dapat dilahirkan di alam manusia, atau di alam bahagia, hidup dengan penuh kebahagiaan. Hiyang Buddha Kembali Bersabda Barang siapa yang ingin berbakti kepada leluhurnya serta kedua orang tua yang masih hidup, ataupun yang sudah meninggal dunia, mereka se-yokyanya senantiasa mengingat kedua orang tua yang masih hidup, atau yang sudah meninggal itu. Setiap tahun pada tanggal 15 bulan 7 penanggalan lunar, mengadakan upacara ulambana, memberi persembahan kepada Buddha dan Sangha, melimpahkan jasa kepada orang tua mereka di kehidupan sekarang, dan tujuh generasi orang tua di masa silam, guna membalas budi mereka, yang telah berjasa pernah melahirkan dan membesarkan anak-anaknya. Demikianlah, semoga semua murid-murid yang Buddha dapat menghayati Dharma yang sangat berarti ini. Pada saat itu, Biksu Maudgalyayana beserta keempat kelompok murid-murid Buddha merasa bergembira setelah mendengarkan khutbah yang Buddha. Mereka bertekad untuk mempraktikkannya. Terima kasih telah menonton!